Di Kabupaten Tegal, kasus demam berdarah meningkat sejak bulan Desember. Sedikitnya ada 24 orang yang dirawat pada bulan tersebut di RSUD Dr. Susilo Selawi. Sementara hingga pertengahan Januari, tercatat sudah 10 orang yang dirawat. Mayoritas pasien penyakit ini adalah anak-anak. Kasus demam berdarah sepanjang November dan Desember meningkat sekitar 10 hingga 20 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian, peningkatan kasus ini masih dianggap belum mengkhawatirkan. Ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan untuk tahun ini, Alhamdulillah. Kalau bulan Januari yang ada saat ini di rumah saya ada 10 pasien. Persampai dengan tanggal 15 kemarin ya. Tapi kalau bulan Desember ada 24 pasien.